Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Pada malam hari ini, kebetulan saat ini saya masih sedang merakit Twitter persiapan yang insya Allah kita akan pasang pada RBW binaan kita dengan ukuran 4x23 setinggi tiga lantai yang posisinya berada di Desa Jambu, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwuk. Nah, Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, saya akan memperlihatkan cara merakit Twitter Audax AX61 agar bisa pemakaiannya lebih awet dan tahan lama. Dan untuk tidak berlama-lama, mari kita menuju ke sana dan saya akan memperlihatkan secara langsung. Nah, ada pun alat yang kita persiapkan, yaitu lem lilin, kemudian solder, kemudian gunting kabel. Nah, saya jelaskan sedikit dahulu sebelum kita melakukan pemasangan. Ini ada kabel yang saya sudah potong kurang lebih masing-masing berukuran 1 meter untuk kita rakitkan pada Twitter Audax AX61. ya, kemarin yang kita rakit adalah Twitter Inap. Ya, Twitter Inap merek Piro 88. Nah, seperti ini di sana. Kurang lebih cara perakitannya sama. Ya, cuma bedanya kalau Twitter Inap ini kita sudah tidak menggunakan solder karena sebelumnya memang dari pabriknya kabel yang terpasang pada Twitter Inap ini sudah disolder. Namun, beda dengan Twitter Audax AX61 ini. Ya, nah, untuk cara perakitannya agar bisa lebih awet dan tahan lama, mari saya perlihatkan ya. Kebetulan saat ini saya masih sedang merakit. Ya, nah, baik sebelumnya kita panaskan memang soldernya bersama dengan lem lilinnya, ya. Kemudian kabel yang pendek ini yang kita sudah potong-potong. Saya perlihatkan satu saja, ya. Kita asumsikan satu saja. Karena kalau saya perlihatkan semua, takut durasi kelamaan. Bapak-Ibu jadi bosan, ya. Jadi, saya pupas kabelnya dulu. Seperti ini. Kita menggunakan gunting pengupas kabel, ya. Seperti ini. Kita belah dua dulu ujungnya. Nah, seperti ini, ya. Sangat mudah proses perakitannya. Nah, setelah kita pupas seperti ini, kemudian kita potong pembungkus kabelnya. Setelah itu, kita kupas, ya. Seperti ini kabelnya. Kurang lebih kira-kira 7 atau 8 cm. Ya. Nah, cara mengupasnya kita samakan panjang hitam dengan putih. Kita samakan panjangnya yang telah dikupas, ya. Nah, setelah itu, kemudian kita ambil twitternya. Nah, jangan lupa warna putih berada di posisi plus. Nah, di sini, di twitter ada tanda plus atau tanda tambah. Positif, ya. Kalau yang tanda tambah ini adalah positif, yang tanda kurang ini adalah negatif, ya. Jadi, yang positifnya kita pasang di kabel yang berwarna putih. Seperti ini, kita masukkan ke dalam, ya. Kita masukkan. Setelah itu, kita lilitkan, ya. Kabelnya kita masukkan seperti ini. Kemudian kita lilitkan. Kasih rapat, ya. Dua kali. Setelah itu, kita masukkan lagi kabelnya pada bagian sebelahnya, ya. Nah, seperti ini, ya. Nah. Kita masukkan. Setelah itu, kita tarik sampai rapat, ya. Kemudian, setelah rapat, kita lilitkan kembali, ya. Seperti ini. Nah. Seperti ini, ya. Nah, jadi kita masukkan dulu di sini. Kita lilitkan dua kali. Setelah itu, lebihnya kita masukkan ke lubang yang sini. Kemudian, kita lilitkan sampai betul-betul habis dan rapat. sama dengan yang negatifnya, ya. Kita masukkan dari bawah kabelnya. Seperti ini, ya. Nah. Baru kemudian kita tindis masuk, ya. Hitamnya. Setelah itu, kita lilitkan dua kali. Kasih rapat, ya. Nah. Seperti ini. Setelah itu, kita masukkan ke lubang yang sebelah sini, ya. Seperti ini. Nah. Nah. Seperti ini. Masuk. Setelah itu, kita lilitkan sampai habis. Nah. Seperti itu. Ya. Nah. Setelah itu, kita solder pada bagian atas ini, ya. Jadi, kita solder empat kali. Satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, ya. Nah. Nah. Cara menyoldernya. Seperti ini, ya. Nah. Saya letakkan di bawah. Kemudian, kita ambil timahnya, ya. Seperti ini. Nah. Ini timahnya, kita lipat dua. biar lelehannya banyak, ya. Kemudian, kita tempelkan. Nah. Seperti ini. Nah. Ya. Nah. Itu sudah kuat. Kemudian, yang satunya lagi. Kita taruh aja soldernya di sini. Kemudian, kita tempelkan timahnya, ya. Seperti ini. Saya yakin Bapak-Ibu sudah paham, ya. Cara menyolder. Nah. Kita tarik dulu panjang. Kemudian, kita lipat dua. Seperti ini, ya. Nah. Kemudian, kita solder. Ya. Supaya kabelnya betul-betul rapat, ya. Dengan timah yang ada pada belakang tweeter, ya. Seperti ini. Kita solder. Seperti itu, ya. Nah. Setelah itu, kemudian, kita ambil lem lilinnya, ya. Lem lilinnya dari tadi kita sudah panaskan, ya. Seperti ini. Jadi, saya perlihatkan dulu hasil solderan kita. Nah. Seperti ini, ya. Hasil solderan kita seperti ini. Nah. Mungkin jelas, ya. Kemudian, semua apa namanya, timah yang ada di belakang tweeter ini, kita bungkus dengan menggunakan lem lilin seperti ini. Ya. Nah. Sehingga timah dan kabel pada bagian belakang tweeter tidak mengalami korosi. Ya. Karena kita bungkus dengan menggunakan lem lilin. namun bapak ibu sekalian jangan lupa pada saat kita menaruh lem lilin seperti ini usahakan kita menyalakan kipas angin. Ini saya tidak menyalakan karena nanti hasil rekaman video kita suaranya gemuruh. Nah. Ini kita siapkan kipas angin putar yang putar yang paling kencang sehingga apa namanya cepat mengering lem lilinnya sehingga tidak meleleh sampai ke bawah seperti ini ya. Nah. Ini hasil apa namanya kita menaruh lem lilin. Nah. Cuma karena ini meleleh ke bawah disebabkan karena kita tidak menyalakan cipas angin ya. Karena takutnya nanti suaranya gemuruh. Nah. Untuk proses pemasangan apa namanya lem lilinnya tadi ke Twitter inap ya. Sama prosesnya dengan ini ya. Cuman kelebihan daripada Twitter inap itu sudah ada sebelumnya kabel yang terpasang dan sudah disolder. Sehingga langkah yang kita lakukan hanya memberi lem lilin pada bagian belakang. Dan jangan lupa ya pada bagian apa namanya antara ini Twitter belakang daripada Twitter ini dengan bagian depan ini ada pada bagian dalam sini kita taruh lem lilin juga ya lem lilin juga karena pada saat kita melakukan pemasangan bagian belakang daripada Twitter ini ya rawan terlepas ya rawan terlepas pada bagian belakang ini sehingga kita taruh lem lilin pada bagian dalam seperti ini yang terlepas